Stadion Manahan Solo Jawa Tengah di gadang-gadang sudah memiliki infrastruktur yang baik. Terlebih, stadion tersebut bakal digunakan untuk satu di antara venue Piala Dunia U20 2023 mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Stadion Manahan, Ginda Ferah Triawan menyampaikan hal tersebut. Meski demikian, Ginda menegaskan ada aturan yang sudah ditetapkan dalam penggunaan Stadion Manahan Solo. Ginda mengungkapkan ada beberapa aturan yang diperlakukan untuk penonton di Stadion Manahan Solo. Hal ini menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan bersama seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dibawa masuk, hingga cara mengantri yang baik. Jika sejumlah hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Ginda mengatakan semua memang perlu sosialisasi yang baik agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlagu. Dia pun berharap ada uji coba terhadap Stadion Manahan Solo sebelum Yala Dunia U20 digelar. Seperti saat curah hujan tinggi, di mana drainase garis diuji coba demi kebaikan, bukan untuk mencari penonton atau keuntungan. Namun memastikan sistem di Stadion Manahan sudah berjalan maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!